Bismillah Mantap Terima kasih Saya juga beritahu saya, saya tidak akan memberi saya. Saya juga beritahu saya, saya tidak akan memberi saya. Tidak ada. Tidak ada. Saya tahu saya adalah orang yang baik. Tidak ada. Dia suka membuat saya, suka membuat saya. Tidak ada. 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 baru ngomong apa terus ngomong ke apa ngepotnya jauh sekali halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan diam di Taiwan ini aku izin keluar sebentar ya besi balapan sama pak bos, sekarang pak bos juga mau keluar aku cuma dikasih waktu 20 menit aja kok disana ada mobil pemadam kebakaran ya mobilnya sampai 3 ini aku mau ke toko Indo ya besi, soalnya aku pesen, kemarin itu pesen cabai sama pesen pintang, terus gak tak ambil-ambil bakulnya bengok-bengok aku dipadoni dimarah-marah jadi yowes sekarang aku mau otw kesono eh tak dudui tak dudui teman-teman ya Allah kembang sakuranya mekar wapik banget wow bagus sekali kan besti ini tuh kembangnya bagus sayangnya anginnya wuk-wuk jadi tidak wuuh cakep sekali ini belum mekar semua ya tuh ada yang kunclop wuuh pes jalan anggrem disitu waktunya cuma 20 menit ya 20 menit tidak boleh ngotor disini nasi gelap ya Allah cabai segini harganya 50 juta ini udah dikasih kresek saya aku minta tempe dong belum ada besok kali gak ada sama sekali aduh besok kali udah ini kalau gratis mau kalau suruh beli gak mau tuker lah pake lu punya poin lah kemarin baru dituker tuker lah pake yang kirim duit gak punya duit apa yang mau dikirim udah makasih 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 kursinya berapa 5.20 kursi 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 aku udah nyampe rumah habis ternyata pak bos sudah sudah jalan aku tadi tuh sempat belanja di pasar juga pas pulangnya tapi gak tak syuting soalnya ya waktunya buru-buru tak dudukkan tadi aku beli apa saja sekarang tak tokkan dulu aku tadi di toko indoh itu beli cabai ini cabainya itu podes banget jarang banget ada yang jual tapi kok yang bawah bosok-bosok tuh busuk-busuk tuh soalnya aku pesennya itu dari 2 hari yang lalu aku boking gitu loh besti tak pesen ini mau tak beli sih sih no jadi kalau saya kesitu tak ambil kayak gitu harusnya itu kemarin ngambilnya tapi karena kemarin itu ya gak ada waktu buat kesana karena pak bos gak di rumah mbahnya yuk muter-muter-muter jadi yuk gak tak ambil malamnya bakunya itu bengok-bengok marah-marah kenapa kok gak diambil terus jadi ini tadi pak bos mau pergi itu aku gak ngeweket-eket mau keluar kayak gitu sebenarnya pak bos itu yurtur-utup ya gitu pas saya minta izin itu tapi ya bagaimana lagi ini selak bosok ini selak bosok pak bos makanya saya cepet-cepet tadi ini harganya 50 ente atau 25 ribu rupiah ya iya mahal terus kemudian aku tadi itu beli pentang nasi kuning serundeng sapi itu ada tulisannya tulisannya kelihatan tak kelihatan tak ini harganya 90 ente atau 45 ribu rupiah ya Allah mundak ya karena tahun kemarin itu harganya 80 ente sekarang mundak 10 ente naik mundak itu naik ya naik 10 ente ya karena inflasi terus tadi itu aku ngelewati bakul ikan musiman eh bakul ikan musiman bakul ikan yang enggak setiap hari datang ke pasar kayak gitu loh karena kan bakul-bakul di pasar itu ya setiap enggak setiap hari ada pokoknya setiap hari apa misal adanya itu cuma hari Rabu sama Jumat terus hari lainnya itu biasanya lapaknya itu diisi sama pedagang yang lain kayak gitu loh tadi aku beli ikan ini enggak tak keluarin ya soalnya wamis tuh itu tuh ikan salem yuk tak tokan lah nanti teman-teman penasaran ikannya seperti apa noh bentuknya ikannya tuh seperti ini tuh hmm baunya asem ribit ini ikan salem kalau tidak salah ya kalau tidak salah ikan salem ini ikannya tuh enak biasanya dulu itu aku belinya yang sudah langsung dipindang tapi entah kenapa sejak korontil merajalela kemarin sejak mau keluar-keluar atau masuk-masuk tuh dibatasi kayak gitu tuh bakul pindang yang biasanya ada di pasar itu sampai sekarang enggak pernah datang jadi yowes sekarang aku tuh pengen pindang kebetulan tadi ketemu ikan salem ya tak pindang sendirilah besti caranya gimana yombo nanti tak delok youtube tutorial di youtube ini tadi harganya cuma 80 ente atau 40 ribu rupiah 40 ribu rupiah kok cuman iya kalau di Indonesia memang mahal kalau di sini ya ya termasuknya murah lah ya karena ini tadi tidak mau betetkan bakulnya itu makanya dikasih harga 80 ente kalau seumpamanya minta dibetetkan mungkin harganya lebih mahal ini ikannya sudah tak cuci ya besti saya menyiduk garam di sini tak taruh di sini rada banyak karena ini kan pindang ya terus langsung tak baluri kayak gini harusnya itu garamnya itu kerasa itu tapi karena enggak ada yowes seadanya saja ini tak olesi yang luar dulu baru yang dalam ini sudah tak buang semua ya insangnya hatinya jeruannya semua sudah tak buang ini masih ada telurnya sengaja enggak tak buang karena kan ini enak besti udah kayak gini aja telurnya tak sisihkan mau tak potong karena kalau enggak dipotong nanti tidak sedang terus dagingnya ini daging merah besti tak baluri garam juga sudah sudah ini tak masukkan ke sini oke selamat menikmati bismillah selamat menikmati bismillah sambal terinya sudah jadi ya Allah ini pasti semuanya cabai indong, tidak ada cabai taiwannya belas mantap kan waktunya makan teman-teman waktunya madiang, ini mau tak buka dulu kok sulit sekali ini mantap besti noisinya mau tak tumpl ke piring dulu ya bismillah wuhu masya Allah wuhu 45 ribu isinya ada seronteng, seronteng sapi ya terus kemudian mie ada mentimun sama sambalnya sedikit terus ini sambal goreng ati sama tahu besti ya Allah ini murah sekali untuk ukuran 90 entet 45 ribu rupiah seperti ini wes, jangan lupa berdoa dulu biar tidak direwangi setan ya madangnya bismillahirrohmanirrohim walaupun setan taiwan itu tidak doyan pedas tapi ya jaga-jaga ya sambalnya mantap mantap hmm 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 sambalnya apa langsung terasa pedasnya besti hmm nyampleng hmm hmm karbohidrat usuh karbohidrat amin amin hmm mantep banget pasti nasi kuningnya ini enak sambalnya ya Allah bikin istighfar power-nya aja Astagfirullah capek indus semua ini ronteng sapinya ah pedes rasanya langsung mules-mules di perut kapok lombok sekali kapok besok diulangi lagi ya haa pedes sekali putas oke bestie videonya sampai disini saja ya barusan si mbahnya manggil minta mandi karena hari ini cuacanya ya lumayan hangat cerah yuk jadi ya mbahnya minta mandi aku mau buru-buru makannya terima kasih sudah menemani saya hari ini untuk bestie online ku yang selalu setia menemani saya kemana-mana terima kasih banyak doa saya masih sama seperti kemarin semoga bestie online ku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sehat selalu bahagia selalu dan selalu dilimpai rejeki yang berkah dan barokah amin sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati